Tuhan itu Esa, ya jelas. Tuhan yang kita sembah, yang kode namanya adalah YHWH, dia adalah Tuhan yang Esa, utuh. Dan ini akan kita bahas di versi yang lain tentang Tritunggal, tapi yang jelas Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Esa. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita harus juga mempercayai kalau Tuhan itu Esa. Masalahnya jangan cuma berhenti sampai di sana. Kenapa? Yang mengakui Tuhan itu Esa bukan cuma manusia, bukan cuma kita yang percaya. Tapi firman Tuhan katakan setan-setan pun percaya Tuhan itu Esa dan mereka gemetar dengan itu. Mereka, setan-setan itu takut sama Tuhan yang Esa itu. Setan-setan akan kabur ketika melihat ada hadirat Tuhan atau ada Tuhan datang dan sebagainya. Mereka akan ketakutan dan sebagainya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah setan-setan itu pun mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mengakui kalau Tuhan itu Esa. Mereka mengakui kalau Kristus adalah pemegang kunci kerajaan yang setelah Yesus mati lalu dia merebut kunci itu dari tangan Iblis. Setan-setan itu mengakui itu semua. Iblis-Iblis itu mengakui itu semua. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi, kalau kita mengikut Kristus, kita hanya dengan bermodalkan. Kenapa lu jadi Kristen? Modal kita cuma bilang, ya karena saya percaya kalau Kristus itu Tuhan. Iya, setan pun percaya Kristus itu Tuhan. Lalu apa lebihnya? Iya, karena saya rajin ke gereja. Boleh diadu, kamu dan setan siapa yang lebih rajin ke gereja? Bedanya motivasinya memang. Setan ke gereja untuk menghasut-hasut anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan kebetulan banyak berhasilnya. Lalu apa yang membedakan kamu sama setan? Kalau cuma bermodalkan kamu percaya kalau Kristus itu Tuhan. Dan setan, karena dia percaya Kristus itu adalah Tuhan. Nggak serta-merta ya, Kristus itu jadi berkenan pada Tuhan. Nggak, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Berapa banyak orang, kalian kalau bisa lihat kesaksian dan cerita-cerita sebagainya, orang yang suka ngomong, wah puji Tuhan ya, kerjaan saya diberkati. Wah haleluya, saya ditolong Tuhan. Wah luar biasa, Kristus berbuat hal-hal yang ajaib dalam hidup saya dan sebagainya. Nah, dia bisa bercerita seperti itu dengan luwes, dengan enteng, dengan gampang. Tapi hidupnya kacau, mulutnya jahat, kerjaannya curang, suka sikut orang. Dan diperburuk lagi dengan dia diberi panggung di gereja untuk menempati sebuah pelayanan yang lumayan dipandang. Akhirnya, dia mengakui kalau Kristus itu Tuhan, tapi dia hidupnya tidak dijaga. Hidupnya bahkan buruk, mungkin lebih buruk daripada setan barangkali. Makanya kenapa modal hanya untuk menjadi pengikut Kristus, modalnya cuma mengakui Kristus itu Tuhan, itu nggak cukup. Karena Alkitab juga bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti yang sudah dilakukan Kristus pada kita. Kita nggak bisa berhenti cuma sampai kita percaya. Yang penting percaya itu lain urusan ketika Yesus bilang. Yang penting percaya itu lain urusan, konteksnya berbeda. Tapi kalau kita mengikut Kristus hanya dengan bermodalkan kita percaya, Kristus itu Tuhan. Tapi kita nggak melakukan kewajiban kita untuk membaca firman Tuhan. Untuk memiliki doa pribadi, untuk melayani di gereja di mana kita berjemaat. Karena kita nggak beda dengan para setan yang mengakui kalau Kristus itu Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau disamakan dengan setan, kita harus punya sesuatu yang lebih baik daripada setan selain mengakui Kristus itu Tuhan. Kristus nggak perlu mengakui kalau dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak, dia nggak perlu itu. Karena memang dialah Tuhan, dia nggak perlu mencari pengakuan itu. Karena dia sudah memang adanya adalah Tuhan. Dari mulanya dia adalah firman dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia adalah Tuhan. Jadi kalau kita cuma modal, saya percaya sama Kristus, makanya saya adalah anak Tuhan. Wah nggak, kamu salah besar. Kamu salah besar. Karena setiap orang yang ditentukan Tuhan harusnya mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Yesus ngajarin seperti itu. Orang-orang yang percaya harus mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam ladang-ladangnya yang Tuhan sudah berikan di dunia ini. Supaya kerajaan Allah turun ke bumi dan kemuliaan Allah disiarkan di mana-mana. Makanya amanat agung diberitakan untuk kita menjadi saksi Kristus, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Nah kalau kita nggak pernah melakukan ini, lalu tiba-tiba kita dengan bangga mengklaim saya adalah anak Tuhan yang sejati. Nggak, kalian sedang menipu diri kalian sendiri. Sekali lagi, kalian mengakui Tuhan itu Esa, kalian mengakui Yesus itu Tuhan, bagus. Masalahnya setan-setan pun mengakuinya. Lalu apa bedanya kita dengan setan kalau kita cuma berhenti di sana? Selamat merenung.